kalau ini biasanya kan kenal pot lokal itu ada las-lasan nih disini kalau ini udah pake mesin full bending cuy jadi tampilannya gagah tanpa ada las-lasan dilekukannya nih nih kalian lihat dari kamera hp aja nih gimana tampilannya si Kares ini pokoknya aduhai lah dan tenaganya itu jauh lebih enak sih kalau kita rasa-rasa nah oke cuy balik lagi sedangkan kita di channel Faro Po Nauli bagaimana kabar kalian tentunya kalian baik-baik aja cuy ya nah kemarin tuh nanggu banget ya si kenal pot aero kita yang ada tipe standar racing ya kan terus The Samlong Cobra nah sekarang udah jadi si aero nya dengan dua tipe kenal pot tapi aero nya bukan berubah jadi ini ini CBR Triple R ini punya siapa om? punya kita juga? ada salah satu konsumen yang minta di custom juga karena ini memang buat balap ya buat balap? berarti moge masuk juga ya? masuk semua motor masuk yang penting motor ya? iya motornya jangan kapal kapal gak muat oke cuy jadi aero nya ada di kanan kita nih cuy wedeh shokin ya udah jadi samlong nih bos samlong nih bos senggol dong anjay jadi gimana nih konsepnya ini? jadi inilah hasil akhir konsep perpaduan konsep Ares dengan permintaan dari Bang Paropo ya kan? ini hasilnya yang tipe samlong nya tapi ini custom ya karena memang spek motornya berupa Ropo juga udah up 70 free ya? 70 free? 70 free kita sesuaiin pipa-pipanya ya kan L1 nya pakai pipa diameter 38 sampai ending nya kita pakai inlet 54 end cap juga kita up-in dikit jadi 55 oh jadi 55 iya biar suaranya itu bisa meng-cover over motor ini 55 itu inlet nya ini biasanya ya? inlet nya tetep 54 end cap nya kita 55 oh ini biar dorong ke warnanya itu lebih maksimal berarti udah kayak mogi ya inlet mogi kan 55 bukan main CBR harusnya lewat CBR lewat nih kayak CBR 2,5? iya lewat sih boleh diadu sih ya sama Semarang Kacau nih apalagi kemarin rencananya mau ada tantangan sama Bang Yodifit Yodifit tiktokers kita Airok nya yang Airok Wibu katanya sih udah bored up kita coba nanti kita akan lihat nanti ya terus ini kan modelnya ini kan kayaknya beda ya sama yang standar yang dijual gitu model ininya karena ini memang karena custom juga ya sesuai spek mesin sesuai aerodinamiknya ini kalau saya tepuk begini ya kan aerodinamis berarti iya karena kita gini kadang-kadang kita kan jalan pelan santai itu ini tepukan ini berfungsi ya karena nanti nggak terlalu liar pada saat nanti di jeber ini full keluar semua maksimal saya coba cocokin di mesin berupa itu mantep tapi kan kalau saya lihat samlong-samlong yang biasa itu karis juga sama ya jadi si besinya itu kesini gitu tapi ini kenapa nggak kelihatan besinya gitu iya karena kita kan konsepnya minimalis nggak kelihatan rame ya kan tapi kalau saya melihatnya lebih sporty ya kelihatan lebih mewah lah ya nggak terlalu banyak penak-pernik kesannya simple tapi powerfull lah powerfull sih nih kalau dia standar memang kita gini standar memang kita nggak melihatin look seperti konsep ini ya karena dia masih mesin-mesin standar banyak perhitungan ngejar performa di hp segala macem ya kan karena tiba-tiba standar kalau ini kan udah waduh ya 70 free ya ngeri juga kan gitu oke gitu kira-kira gitu ya om oke lah kayak gitulah tampilannya kalau kita pakai kares yang versi samlong nanti kita coba bawa jalan keluar ya gimana tampilannya satu lagi gimana om pure product indonesia pure ya pure product indonesia cintailah produk indonesia cek sound dulu suaranya kayak gimana si kares ini dengan versi yang samlong di 70 free kita coba ya ini dia suaranya jauh lebih adem dari kenapa kita sebelumnya lebih adem ya lebih adem apalagi kalau yang standar racing ya ya standar racing pasti lebih adem karena dia akan ada perdamaan lensernya akan terlihat lebih panjang iya iya wow sangat co kita coba ya nanti kita coba lagi di jalan cuy sangat betul suaranya sip kalau yang mesin standar coba kita nyalain perbedaannya om ada tadi ya ini ya nah nah sini pindah sini pindah sini pindah sini kita standar dulu ini sama ya samlong kares juga iya coba perbedaannya mesin standar wow adem banget adem sekali cuy ini kita deketin ya adem cuy mungkin gak kedengeran suaranya coba agak digeber dikit om digeber dikit dikit aja jangan sampai ini oke om adem ya nah cuy sekarang kita coba dulu gimana kalau pakai kenal pot kares tapi yang standar racing tapi yang standar racing inletnya tetap sama kayak tadi 5455 coba kita dengarkan suaranya apakah jauh lebih adem sama yang samlong tadi secara logika sih pasti jauh lebih adem cuy kita coba dulu kita belum pernah nyoba ya pakai kenal pot standar racing ini cuy wuh dari kares cuy nah guys jadi ini udah kelar dipasang standar racingnya tampilannya kayak gini ya ini tampilannya anjay lebih sporty gitu ya tapi kalau dibanding standarnya kayaknya lebih turun ya om iya dikit ya ini yang look standar ya look standar tapi speknya kita sesuaiin sama spek motor ini bisa antara artem kurang dan aktem juga oh iya iya aktem yang sesuaiin spek motor jadi nanti slidernya kita sesuaiin sama spek motor tapi looknya STD racing STD racing sih nih kalian liat nih STD racing nih cuy senggol dong kares nih bos tuh kares loy minimal kares lah produk lokal nih cuy nah sekarang kita coba dulu check sound lagi nih cuy kayak gimana suaranya kalau standar racing ya om iya oke yuk kita check sound dulu ya ini dia cuy suaranya kalau pakai standar racing kalian liat ya drill adem cuy adem banget cuy ha ngebas dia gak cempreng cuy ini cocok banget ini ini anti tilang udah ini siapa yang mau nilang adem kayak gini cuy suaranya ngebas suaranya ngebas ngeri 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 coba kita geber dikit aja ya jangan sampai kebalik nanti kita coba lagi lah di jalan pokoknya suaranya kayak gitu lah lebih adem tapi performa tetap ya iya look standar karena ini tipe steady racing nya widih keren cuy pokoknya tapi kalau segi tampilan sih kalau kita-kita anak muda ini om lebih suka yang samlong itu om iya kan itu kan mungkin yang glora mudanya keliatan ya keliatan kayak mau matok ya matok cewek oke ce jadi kita bawa jalan dulu nih motor ya bawa jalan kita rasain dulu gimana powernya kita lihat juga gimana tampilannya kalau tampilan kayak gini sih kesukaan pak polisi nih cuy kesukaan dia nih kalau tampilan kayak gini tapi kalau kita kaula muda ini lebih enak tampilan cobra cuy oke lah kita bawa jalan dulu ya tapi kita ganti dulu ya om gak apa-apa ya om ganti lagi pakai samlong lagi iya siap aman ya aman mau kita bawa jalan dulu kita dengarkan suaranya di jalan performanya kita lihat dulu kayak gimana baru kita simpulkan cuy pokoknya kares the best lah oke cuy jadi ini udah di ekstrim kita ya wih ada bang Yodi cuy shakin ya mana airoknya bang airoknya mana lagi siapin bang lagi persiapan board up kak gak lah ganti oli doang oh ganti oli kok 4 hari std kirian lah aduh ganti oli 4 hari ini aja board up 70 pri itu cuma 2 hari tapi ganteng loh ini jadinya ganteng dong jadi kita mau nge-review dulu ganteng parah ya ada biru-birunya di ujung ya kan ada bracketnya disitu yoi tercuma ganteng tapi kalau pelan sih bang wajib gue ya iya kalau pelan gimana kalau pelan juga percuma wajib gue anjay kenceng nih bos boleh dibuktikan di lapangan tapi ganteng bang ini ganteng 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 mantap jadi kita repeat dulu bang ganti kenapa ini ada perbedaan gak dari segi performa tarikan tarikan lumayan sih gue coba mirip-mirip sih mirip-mirip pelannya mirip pelannya mirip enggak lah kenceng lah ya kalau tenaga sih susah dibedain ya kalau enggak kita tes dalam dyno jadi harus memang betul-betul dites melalui mesin dyno gitu kalau cuma rasa dirasa ya ini sama aja sih kalau rasa dirasa shockin ya bang oke kita lihat dulu ini kenal portnya cuy jadi ini kenal port kares kalau di kares itu namanya kares ultra cuy ini kalau kalian mau pesan di kares bisa namanya kares ultra cuy jadi dijual di tokopedia nya atau di toko online nya si kares lah ya kares sama pro speed itu sama cuy jadi kita lihat dulu ya ini ujungnya dikasih warna biru-biru gini cuy biru-biru nah selanjutnya ini warnanya warna silver cuy shockin ya kalau ini biasanya kan kenal port kenal port lokal itu ada laslasan nih disini kalau ini udah pakai mesin full bending cuy jadi tampilannya gagah tanpa ada laslasan dilekukannya nih kalau ini sambungan inlet 38 ke 54 cuy jadinya ada laslasan disini tapi kalau dilekukannya ini biasanya kan laslasan semua nih ini udah full bending nah ini full system dan ini fungsinya buat dyno cuy biar dyno IFR nya pas gitu akurat nah ini sampai leheran full system pokoknya kita pakai kares sih pokoknya kares itu the best udah kita coba juga bahwa tarikannya memang sungguh-sungguh oke cuy gaya mirip-mirip sih cuma kalau di dyno mungkin ya bisa jadi ini lebih gede tenaganya soalnya ini lebih adem tapi gak tau lah kalau kita dyno dimana hasilnya tapi yang pasti ini si kares ini selain diciptakan samlong dia juga gak bakal mengurangi tenaga bahkan bisa menambah tenaga udah kita coba sih nanti kita coba lagi ya kita videoin ya kemarin kita bawa kesini gak kita videoin jadi kita nanti videoin dulu gimana tarikannya enak atau enggak dan kalian rasakan juga kalian lihat di konten nanti ya nih kalian lihat tampilannya sih sangat cuy dan tarikannya juga oke tarikannya oke tapi kalau kita sih lebih kayak lebih enak tarikan yang model samping kan ada juga kita bikin model samping cuy ada dua cuma suaranya adem cuy kalau ini ngebass suaranya agak bacot lah jadi cocoknya kalau pakai harian yang pakai yang itu kalau pakai buat rest pakai yang ini ini gak kalah jauh tenaganya cuy gila sih ini tenaganya super super duper sih 70 print nih bos senggol dong nah sekarang kita coba bawa ya gimana tampilannya di jalan kita bawa dan gimana tarikannya ya kita tarik tipis-tipis lah ya tarikan sih enak mantap kares oke kita bawa jalan ya oke cuy jadi kita bakal tes slide dulu ini si kenal pot biar kalian lihat dan saksikan gimana tenaganya pakai kenal pot kares ini yang pasti sih kita coba tenaganya keren cuy tenaganya yang kayaknya lebih padat ini cuy soalnya suaranya juga padat tenaganya juga padat cuy gila sih kropot sambung kares memang the best oke kita coba ya stater ya mana nih kameramen kita nih kameramen ekstrim nyari kunci mulu dari tadi belum dapet enggak cuma disini doang muter oh oh yaudah pakai elem aja oke jadi kita coba bawa dulu di jalan raya nih ya gimana tenaganya si aerox ini pakai kenal pot samlong kares yang pasti sih kita coba sebelumnya oke cuy wow susah ya macet ya susah ya yang enggak macet dimana susah cuy enggak macet soalnya nih jalanan nih kalian lihat tampilannya kece sih kalau dilihat secara langsung nih kalian lihat dari kamera hp aja nih dimana tampilannya si kares ini pokoknya aduhai lah dan tenaganya itu jauh lebih enak sih kalau kita rasa-rasa tapi emang spek kita memang ngeri sih jadi kurang ketahuan gitu enak atau enggak tapi secara overall sih enak lebih ngejambok-ngejambok kayak tenaganya jadi kelapot samlong itu kan biasanya kata orang-orang ya lebih ini ya lebih hilang tenaganya tapi kalau di aerox 70 free malah lebih enak nih tenaganya nih oke cuy kita coba dulu ya coba tarik dulu oh lebih adem cuy lebih enggak memecahkan telinga gendang telinga pecah kalau pakai kenapot yang sebelumnya ini lebih enak sih lebih adem asli ini sumpah enak banget suaranya cuy super adam dan ngebas gila 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 enak parah cuy enak parah enak parah oke kita lihat di rekaman ya oke kita lihat di kamera ya wow enak sekali cuy tenaganya cuy ini lebih enak sih cuy apalagi kalau kita pakai standard racing udah enak parah cuy wow jambakannya memang sungguh ngeri cuy tenaga sih ya lebih enak dikit inilah dibanding kita kakek kenapot kenapot yang sebelumnya itu bacot parah cuy tenaganya memang oke cuma ini kayaknya lebih oke deh karena suaranya juga adem kali ya jadinya si tenaga itu gak langsung ngeplong keluar ini lebih nah cuy ini dia udah kelar kita review di jalan ya kenapotnya sangat-sangat ngebas cuy coba ya kita gas sedikit ya gas sedikit bang coba buka tangan nih gas sedikit aja sedikit oke songkit ya nanti kegas balik lagi tuh bang Yodi di sana ya mungkin kayak gitu lah video kita kali ini semoga kalian suka menontonnya semoga kalian terhibur aja menontonnya see you next time see you next video next video kita bakal lawan si bang Yodi songkit sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax